Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, setelur semuanya Sekarang kita akan mendengarkan taushah dari Ustadz Danuh Kali ini taushahnya akan membahas tentang Bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang banyak Secara tuntunan Al-Quran guys Silahkan isi isi taushahnya Semoga bermanfaat Dan menjadi amal sholah kita semua Dan bisa kita tiru Di isi taushahnya Silahkan isi mak Jadi kalau hewan biasanya langsung makanan dia bentuknya Kalau momennya Kalau momennya burung kita masih makanan Dia pasti berebut rezeki Dia totol-totolan Apa namanya patuk-patukan Nah kalau manusia caranya gak seperti itu Memang ada manusia yang begitu Itu cara-cara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala Termasuk mengambil yang bukan haknya Tidak disukai oleh Allah Ta'ala Cuma kalau kita manusia Ada aturan mainnya dalam mencari rezeki Selain berikhtiar Allah sudah menjaminkan juga Dan tertulis dalam Quran Surat Azariyat Di langit ada jalan rezekimu Dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu Jadi di langit itu Ada jalan rezeki kita sebenarnya Rezeki ada di langit Yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala Nah maksudnya ada jalan rezeki ini yang mana Salah satunya ceritakan Sesungguhnya mereka Di dunia selalu berbuat kebaikan Nah ini arahan Allah Jadi seseorang Kalau ingin mendapatkan rezeki Apapun bentuk rezekinya Itu harus berbuat baik Kalau rezeki bentuknya rezeki uang Jadi harus berbuat baik dengan orang lain Salah satunya biar dapat channel Channel dulu ya Bukan KKN nih Channel dululah paling tidak Orang berbuat baik Inilah yang dimaksud rezeki Nanti kalau orang yang berbuat baik Rezekinya apa orang yang berbuat baik Terus ini Rezekinya sehat Salah satunya Jadi kalau orang ingin sehat Baik-baiklah jadi orang Jangan marah Jangan suuzon Jangan penci Jangan ini Insya Allah dapat rezekinya Nanti sehat Terus apalagi Jadi diceritakan Apa namanya Mereka menyedikitkan malam Menyedikitkan tidur di waktu malam Jadi orang-orang ini Sebabnya diceritakan bahwa Rasul ini Setelah pulang beliau itu bekerja Memberikan Apa namanya Nasihat kepada Umat-umatnya Nah ini di waktu malam Orang-orang yang datang Mau mendengarkan inilah Insya Allah juga Dijamin jalan rezekinya Karena mendengarkan nasihat Dari Rasul Nasihat Ya Nasihat itu harus di Pertimbangan Lo kenapa Mendengarkan nasihat Kok bisa mendapatkan Rizki Jalan rezeki Dari Allah Ta'ala Ya tau Ini yang orang Tidak pernah tahu Nah ini hubungannya Orang yang mau mendengarkan Nasihat Itu berhubungan Dengan salah satu ayat Jika diperdengarkan Ayat-ayat Quran Maka dengarkan Perhatikan Agar kamu mendapatkan Rahmat Nah Sudah jelas Semua dalam ayat Quran Itu akan terhubung Jadi orang yang mau Mendengarkan nasihat Insya Allah Itu Jalan rezekinya Diperlihatkan Apalagi Di penghujung malam Mereka Memohon ampun Jadi kalau sudah Sholat sunnah tahajud Sudah intinya satu Mohon ampun lah Karena tuntunannya Dari Allah sudah Dijelaskan Mohon ampun aja Boleh sih doa Yang lain Boleh Tetapi Mohon ampun Itu yang utama Ya Kemudian Apalagi Wafi amalihim haql lisa'ili wal mahrum Jadi Sebagian dari rezeki kita Nantinya itu Itu Ada hak untuk orang Yang meminta Dan hak juga Untuk orang Yang tidak meminta Maksudnya Orang do'afa yang mahu Untuk tidak meminta Kita yang memberikan Nah ini salah satu jalan Mencari rezeki Sudah dijelaskan Ini Allah yang Menceritakan Betul Ya Jadi kalau hanya cuma Di dalam kamar Kemudian baca Baca-baca-baca Enggak Carilah rezeki Betul Insyaallah nanti Allah akan Menjamin Banyak 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 tidaknya Itu hanya Allah Ta'ala Terima kasih telah menonton